selamat menikmati 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 warnanya masih sama hitam gak berubah jadi merah ataupun putih dan kondisi sekarang beda dengan yang dulu kalau dulu tuh bau sapi kalau sekarang bau wangi kalau dulu itu masih bisa gerak-gerak karena gerendong masih hidup kalau sekarang bisanya digerakin tapi aviari dari kebun binatang intinya sih gini eh kebun binatang maupun aviari jadi tujuannya adalah memberikan fasilitas ruang gerak untuk binatang-binatangnya tapi aviari itu identik dengan burung-burung burung-burung yang diberikan ekosisten di dalamnya ada kandang-kandang itu maka disini kan ada terjun ada sungai terus ada ini juga ada danau lah tapi ini kan dibuat semuanya kan tapi alamnya itu ya kita pindahkan ke miniaturnya ini lah tapi pohon-pohon yang sudah mau ditebang tempatnya kita pilih disini nah teman-teman tadi kita sempat menikmati muter-muter bareng ya sama Irfan sudah keliling katam lah kita lihat burung berbagai jenis ada yang bertelur ada yang sudah melahirkan nah tadi kita juga sempat masang cincin juga ditemani sama dokter sama Irfan tadi yang kita pasang cincin adalah burung jala kebo jala kebo jadi pejantannya hitam yang betinanya albino ya mas tapi untuk anaknya ketiga-tiganya ikut ke jantannya yaitu ikut ke warna hitamnya juga ada kura-kura purba terus ada burung ada semua sih teman-teman ada jangkrik juga ini masuk ke pokoknya nanti untuk teman-teman semua yang kepengen video lengkapnya video menariknya dipantau terus di channelnya Irfan ya The Hakim Aviary ada di The Hakim Channel juga pokoknya jangan dilewatkan dan itu seru banget gitu oke guys kita mau ke megateng yang fenomenal oke teman-teman seluruh semua Alhamdulillah tadi kita sempat udah muter-muter bareng ya pokoknya hari ini hari yang sangat seru sekali dan spesial banget ditemani juga oleh beliau mas dokter dan mungkin saya akan tanya sedikit tentang si wisanggeni nanti mas dokter mungkin persiapan apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya atau kehadiran wisanggeni itu sendiri nanti selama satu minggu mungkin di gandang aviari ini apakah ada hal-hal yang sifatnya nanti sulit gitu mas monggo jadi tadi kita udah ngobrol juga ya terkait dengan pakannya kebersihannya gitu sebelum masuk sini pun kita desinfektan bersih kita pelakukan bangun kandangnya yang spesial juga buat kesanggeni terutama untuk kenyamanan kenyamanan habis sendiri terus kita carikan juga alasnya yang yang bagus yang nyaman yang nyaman terus bagian rumahnya juga yang nyaman soalnya yang disini Bekasi ya panas ya tapi enggak dok ini nyaman kok enggak panas kok ya ini udah sore tadi siang panas tadi siang panas tapi alhamdulillah kandangnya tadi kita juga udah coba di dalam enggak terlalu panas jadi aman insya Allah teman-teman semua di kandang ini si wisanggeni akan mendapatkan perlakuan atau perawatan yang jauh lebih baik daripada di kandang-kandang yang sebelumnya artinya diperlakukan sebaik mungkin untuk menuju hari spesial yaitu hari raya kurban karena pesan dari mas Joko juga intinya kalau sampai diperlakukan tidak baik dia akan tidak tidak puas gitu mas dan saya yakin disini mas dokter akan merawat dengan sepenuh hati 24 jam teruntuk pisang tadi sudah habis rumput satu karung ya mas iya betul nanti buat pakaian tombornya juga kita berikan yang terbaik juga berikan sesuai dengan kesukaannya dia dan porsinya juga pastinya tadi ngomong-ngomong sudah disweb mas untuk hasilnya berapa lama itu mas hasilnya sehari sampai 2 hari sehari sampai 2 hari cuma nanti nunggu labnya aja ya mas ya oke sementara itu sih nanti untuk video lengkapnya semuanya baik di aviari untuk video pisang geni teman-teman bisa saksikan langsung di channel airfan baik the hakim aviari maupun the hakim channel the hakim channel mungkin itu dari kami saya hermawan dan tim apabila banyak tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua mohon dimaafkan dan juga mas dokter pastinya iya terima kasih banyak ini mas hermawan aku yang repotin mas sudah ditemuin kemana-mana ini ya Allah harus bisa menikmati suasana yang alam sesungguhnya seakan-akan gitu ya mas kata airfan tadi miniatur tapi menurut saya ini besar banget bukan miniatur ini alhamdulillah ekosistemnya sudah kebentuk jadi memang mudah-mudah nyatu dengan alam luar biasa mungkin cukup sekian dari kami mungkin ada kritik atau komentar yang sifatnya bisa memberikan semangat nanti bisa dituangkan di kolom komentar sebanyak-banyaknya atau ada saran konten selanjutnya apa nanti kita bisa main lagi dengan airfan dengan suasana yang mungkin luar biasa ini walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh